Halo dan selamat datang kembali di channel youtube saya, saya Kevin Sayeli dan as usual teman-teman saya akan membawakan informasi seputaran technical analysis dari cryptocurrency. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk support dari teman-teman semua, subscriber saya sudah reach 100 dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya atau nonton video saya, jika kalian suka dengan konten seputaran technical analysis cryptocurrency, feel free to hit the subscribe button, right? So, pada hari ini, tepatnya pada saat ini, video ini saya buat bertujuan untuk memberikan perspektif bear market terhadap si bitcoin dan bagaimana kondisi ini bisa sangat mempengaruhi terhadap pergerakan bitcoin ke depannya gitu teman-teman ya. Ini cukup penting pembahasannya, mudah-mudahan teman-teman bisa suka dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. By the way, this is not financial advice, jadi jadikan video ini sebagai pembelajaran aja dan referensi untuk teman-teman melakukan analisa sendiri gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai kontennya. Nah, first of all, saya mau share dulu teman-teman dari time frame weekly gitu ya. Karena pasca terakhir itu terjadi breakout exponential moving average di weekly, terutama yang 21 dan 34, sekarang kita mendapatkan kabar yang kurang baik, teman-teman. Faktanya seperti itu, digambarkan dari chart langsung terhadap kita gitu ya. Ketika minggu lalu dia terjadi rejection atau decline terhadap si moving average 34 ini, dan juga minggu ini pun sama teman-teman berpotensi closing lagi di bawah exponential moving average 34 dan decline. Kenapa saya katakan decline? Karena sebelumnya dia mencoba untuk close di atas exponential moving average 34 itu, dan gagal. Artinya, failures lead to support turning into resistance gitu teman-teman. Nah, ini terjadi juga pada pergerakan beberapa saat yang lalu di bitcoin, tepatnya di 2018 ketika initial breakout terjadi, kemudian dia retest, kemudian retest, retest, dan gagal close di atas level exponential moving average 21 dan 34, maka terjadilah penurunan teman-teman. Gitu ya, apalagi ketika breakout supportnya disini, boom, marketnya drop sampai ke level 3.200an atau 3.100. Dari harga tertingginya itu, highestnya waktu itu di kisaran 19.700 teman-teman ya. Emang bear market ini sangat menyeramkan rupanya ya teman-teman. Oke, so, selain daripada itu, ini juga ada contoh lagi di tahun 2013-2014, Oke, ya, initial breakout, lalu retesting, exponential moving average 55, terus di-testing lagi, decline terjadi, further drop, further drop, further drop, and further drop. Sampai akhirnya terjadi crossover, breakout di atas level exponential moving average, baik itu 21, 34, dan 55. Barulah dia bermain di atas level itu lagi dan meneruskan penguatannya. Oke, so, itu dari segi time frame weekly yang perlu kita antisipasi, teman-teman ya. Support, sementara level 61,8% dari Fibonacci itu berada di kisaran 31.400, dimana jika si marketnya itu kemudian breakout, dan dia retest, terus turun lagi, ya itulah worst skenario-nya. Mungkin berpotensi sampai ke level 20.000 dollar, teman-teman. Ya, oke, lanjut ke time frame daily-nya. Nah, dari segi time frame, ya sederhana banget, teman-teman, juga kita bisa gunakan lagi exponential moving average 21 sebagai patokan dari pergerakannya ketika di sini dia ketahan, retest, dan meneruskan pelemahan, ya. Artinya kembali lagi sampai ke level support daripada triangle yang terbentuk di kisaran harga segini, ya. Kurang lebih, teman-teman. Ya, kayak gitu. Nah, selain daripada itu, sebenarnya, teman-teman, kita juga melihat di sini si market Bitcoin itu sendiri, price-nya, ya, bergerak di dalam descending channel. Descending channel itu, buat yang belum paham, itu artinya downtrend. Downtrend channel, gitu, yang terbentuk dari lower high dan, ya, lower high dan lower low-nya. Jadi, lower high, lower low, lower high, lower low, kebentuklah descending channel itu, ya. Pada kasus ini, ini menjadi low, ini menjadi high, ini menjadi low high, maksudnya high yang sebelumnya, dan ini menjadi high yang sebelumnya. Ini kan menjadi level lower high, eh, lower high, lower low, terus lower low. Nah, lower high-nya belum ketemu, lower high-nya mungkin di kisaran level segini, teman-teman. Kalau misalkan, dia berhasil breakout si symmetrical triangle itu sendiri, gitu, ya. Nah, kita bisa melihat di sini, teman-teman, sebelumnya kan ada rising wedge pattern, rising wedge pattern-nya udah breakout, lalu di sini juga sama, kebentuk rising wedge pattern, ini juga sama, sudah breakout, teman-teman. Dan sekarang dia terbentuk symmetrical triangle. Ya, hopefully, breakout-nya nggak ke atas, eh, sorry, nggak ke bawah, ya. Kita hopefully, breakout-nya ke atas dulu, gitu. Nah, baru kita nanti bisa melihat skenario-skenario berikutnya apa yang bisa possible terjadi terhadap Bitcoin. Nah, pertanyaannya, pasti ini pertanyaannya buat teman-teman. Jadi, Vin, kalau misalkan kita mau melihat Bitcoin meneruskan penguatan, apa yang harus terjadi terhadap si Bitcoin? Market-nya harus seperti apa? Baru menunjukkan kita indikasi penguatan yang akan berlanjut berikutnya. Nah, itu akan saya bahas juga, ya. Pertama, teman-teman, ini, yang tadi saya sempat discuss di awal, ini adalah Bitcoin Logarithmic Curve yang bisa teman-teman gunakan di TradingView, gitu, ya. Kalau misalkan kita melihat sebelum-sebelumnya, teman-teman, Bitcoin itu sebelum dia nge-reach, sebelum dia masuk ke fase bear market, kayak gini, ini kan bear market, terus ini juga bear market, gitu, ya. Nah, biasanya dia ngetouch dulu top levelnya, teman-teman, dari si Bitcoin Logarithmic Curve itu. Which is, saat ini, kita belum nyampe ke level tersebut, gitu, ya. Baru sampai ke stage 2-nya, ya, teman-teman. Jadi, apakah kita nggak bakal ngelihat bear market terjadi lebih cepat di awal di tahun ini? Saya rasa belum tentu juga. Tapi penurunan lanjutan berpotensi terjadi, gitu, ya. Nah, sebelum itu terjadi, artinya sebelum penurunan itu lanjut lagi, kita harus ngeliat si Bitcoin itu close di atas garis kuning ini, teman-teman. Atau saya tandain jadi garis warna merah, ya, biar lebih enak. By the way, untuk note aja, itu Fibonacci level 38,2%, ya. Oh, kayaknya kuning lebih asik. Nah, kurang lebih kayak gitu, teman-teman, ya. Si Bitcoin itu harus close di atas level 35.793. By the way, udah saya kasih tanda, nih, dengan garisnya. Kurang lebih, kita harus bisa close di atas harga... Hmm, pada closing weekly, ya. Ya, itu harus beratnya di atas harga 35.792. Karena kalau misalkan dia nggak close, teman-teman kita bakal witnessing Bitcoin itu bakal main di bawah level tersebut ketika terjadi breakout seperti ini, gitu ya. Jadi, fungsinya si garis kuning ini saat ini berfungsi sebagai support yang nahan kita dari penurunan lanjutan terhadap si Bitcoin. Karena jika dia close-nya di bawah level tersebut, maka yang terjadi seperti ini, teman-teman, ya. Dia akan menjadi resistance yang manakala bisa menahan pergerakan Bitcoin seterusnya dari penguatan yang lebih lanjut, gitu. Artinya, poin yang paling penting saat ini di weekly adalah dia harus closing di atas garis kuning ini, teman-teman. Ya, ini emergency banget, nih. Ini penting banget untuk kita perhatiin untuk beberapa saat atau tepatnya sekitar 10-11 jam ke depan kalau misalnya teman-teman nggak tidur. Nah, by the way, selain daripada itu, ini juga kita mesti lihat lagi, teman-teman, ya. Dari segi time frame daily-nya atau dari time frame yang lebih kecilnya, gitu ya. Pertama, dari time frame 4 hours-nya. Good news-nya adalah kita masih bermain di atas triangle, teman-teman, ya. Ketika terjadi breakout bukan breakout sih, lebih tepatnya ketika terjadi ya, benar, sorry. Breakout pada rising wedge pattern di sini. Oke. Rising wedge pattern, by the way, itu adalah pattern dari bullish reversal eh, sorry, bearish reversal, gitu, teman-teman, ya. Rising wedge pattern. Buat teman-teman lihat aja sebagai bahan pembelajaran juga. Oke, rising wedge pattern, kurang lebih kayak gini. Tuh, ya. Kayak gitu, ya. Nah, target-nya setelah dia break itu biasanya sepanjang initial movement-nya. Nah, makanya di sini good news-nya itu salah satunya, teman-teman. Ketika kita bisa ukur initial movement-nya kayak gini, nah, lalu kita pindahkan dari setelah dia pasca breakout itu sudah nyampe, teman-teman, target-nya. That's the good news. Oke, itu. That's the good news. We already reached the bottom level of rising wedge pattern itu sendiri, gitu, ya. Hopefully, ini menjadi benar-benar bottom daripada si pergerakan Bitcoin itu sendiri, teman-teman. Oke, so, ini trianglenya belum terjadi breakout yang benar-benar signifikan. Kemarin sempat false breakout, seperti saya bahas di video saya yang lalu. Lalu, turun sejauh-jauhnya pun sampai di level support-nya di sini, gitu ya. Karena terjadi dia respect banget juga sama symmetrical triangle pattern yang terbentuk pada time frame 4 jam ini, gitu ya. Target rising wedge pattern sudah tercapai. Kemudian, oh ya, teman-teman, salah satu syaratnya lagi untuk si Bitcoin bisa meneruskan penguatan atau kembali rebound adalah saat ini. Kita perlu perhatikan, teman-teman, bahwa di time frame 1 jam itu juga terbentuk yang namanya descending channel. Yang sama dengan yang tadi saya bahas di time frame daily, gitu ya. Nah, so, saat ini pergerakan kurang lebih seperti itu, ya. Dari segi volume, good news-nya adalah kita dapat pressure dari buyer di sini, gitu. Artinya, harga terbilang cukup murah bagi beberapa kalangan atau golongan orang tertentu. Sehingga adanya reaksi buy di kisaran level symmetrical triangle itu, teman-teman. Oke? Itu kan bottom-nya, support bottom-nya. Jadi, setelah support bottom-nya ke touch, menimbulkan reaksi terhadap pasar, langsung dia balik lagi naik ke atas. Artinya ini false breakout. Kita nggak bilang ini breakout, teman-teman. Tapi, tidak dipungkiri juga. Kita saat ini bermain di dalam descending channel dari time frame H1. Dan syarat untuk kita bisa meneruskan penguatan itu adalah close di atas exponential moving average 21, 34, dan 55 plus di atas descending channel ini. Supaya tidak terkonfirmasi membentuk yang namanya lower high. Karena kan ini high, ini low, kemudian ini lower high, ini lower low, dan di sini potensialnya jadi lower high. Gitu ya. Itu salah satu syaratnya yang harus terjadi terhadap pergerakan Bitcoin. So, dari time frame weekly kita harus close di atas logaritmik-nya, dan dari time frame yang kecil kita harus close di atas descending channel-nya. Oke, so, itu aja penjelasan seputaran Bitcoin. Ada bear scenario dan bullish scenario-nya. Sebenarnya bukan bullish scenario sih tepatnya, teman-teman. Jadi, lebih ke arah gimana supaya si Bitcoin ini bisa melanjutkan penguatannya atau kembali rebound dan menganggap level ini adalah level bottom-nya. Ini adalah target berikutnya, resistancenya, syaratnya dia harus break out si descending channel ini dan juga symmetrical triangle ini. Baru bisa nge-reach ke level kisaran 42.500 dollar kurang lebih. Oke, teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan seputaran pergerakan Bitcoin pada hari ini dan menjelang closing weekly ini. Mudah-mudahan, teman-teman, bisa tetap profit, stay healthy, dan juga stay stay cuman lah. Jadi, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian boleh bantu subscribe dan juga give your thumbs up kalau misalkan kalian seneng, boleh share juga video ini ke teman-teman kalian. Oke, itu aja. Kevin out. Cheers.